sesi tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara yang pertama dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan kita teruskan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan lagu himne Universitas Pancasila. Silakan Pak Paiz. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 teknologi selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 jadi ketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati menikmati dan harga menikmati selamat 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 menikmati perlu kita hitung juga presentasi limbahnya nanti kan pertama presentasi limbahnya misalkan contohnya presentasi limbahnya itu sama dengan input misalkan bahan baku input yang Bapak buat atau Bapak lakukan itu untuk satu proyek, untuk satu kegiatan, itu kan susah harus direkap ya Pak ya, jadi rumusnya presentasi limbahnya kan harus kita hitung dulu presentasi limbahnya sama dengan input yang kita gunakan bahannya per limbah yang sisa gitu, nah itu kan biasanya eh limbah, salah limbah presentasi limbahnya itu sama dengan limbah yang tadi kan ada sembilan ya Pak ya dari hasil Pak Leavet itu yang Bapak berikan ke saya, ada sembilan ribu sekian per input yang Bapak lakukan untuk suatu kegiatan, nah itu itu masih perhitungan limbahnya baru perhitungan lagi biayanya biasanya biasanya itu ada langkah-langkahnya itu Pak dari saya saya tambahan Bu ya 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 memang itu Pak Rudi kalau di Rekin, rekayasa industri memang kami ya setiap kan proyek kami kan berpencar-pencar di Indonesia nih Pak Rudi ketika kita membuat semacam yang tadi itu di salah satu tempat memang pertimbangan benar itu Pak Rudi kos ya makanya kami untuk treatment B3 ini ya terutama proyek manajer yang bikin posting lah makanya kami di ISA juga ada khusus lah ya yang melakukan training bisa memilih memilih dan memisahkan menyimpan sebelum kan nggak bisa tiap hari diambil oleh siapa? oleh yang pihak ketiga ini jadi kita ada satu area yang bisa kita simpan yang tidak tercemar atau tidak terganggu oleh terutama untuk masyarakat nih masyarakat yang sangat penting sekali lah karena rata-rata proyek Rekin ini kan dikelilingi masyarakat jadi ini memang kalau kami menggunakan pihak ketiga kalau kos agak berat juga nih untuk setiap lokasi proyek kita bikin sepanjang rota Rekin di Indonesia dan terutama kalau di centralize katakanlah di mana salah satu tempat ini kan perlu juga transportasi dan transportasi ini kan khusus juga ya Pak Rudi ya bisa transportasi seperti biasa sekiranya itu tambahan Pak Rudi silakan Pak silakan barangkali ada pertanyaan dari yang lain ada di itu Bu ada di Youtube ini pertanyaan ada di chat itu Pak Rudi ada ya di chat juga ada ya di chat juga ada ini terkait solusi alternatif alternatif dengan ambang batas kesehatan bagaimana solusinya Bu ini yang berhubungan dengan limba B3 ya Pak iya iya udara di Jakarta ya itu sekarang kalau di Jakarta berarti yang berhubungan dengan lingkungan udara ya Pak sementara ini kan B3 tadi kan sudah saya jelaskan kan tadi yang berhubungan bahwa khusus yang material limbah B3 beracun itu memang harus di uji hanya keberuntungan saya keberuntungan saya itu saya sudah dapat informasi dari file FED hasil ujinya itu nah kalau ditanya gimana cara pengujiannya itu sebenarnya yang berhubungan dengan reaksi kimia ini sengaja saya baca saya catat agak berat juga sebenarnya ini bisa mengeluarkan biaya besar Pak nah ini kan ada batasan batasannya misalkan contohnya tadi kalau proses TCLP-nya ini sebenarnya sangat berat saya lihat ini sangat berat untuk pengujiannya makanya saya beruntung kalau nggak ada itu mungkin saya nggak mau menyelesaikan ini Pak kalau lihat dari teknologi TCLP-nya kalau siap langkah-langkahnya dan prosesnya ini sangat berat itu aja nah kalau yang berhubungan dengan ambang batas tergantung kan dari limbah B3 limbah B3 EPG-nya kan sudah ada Pak tadi bahaya satu bahaya duanya itu itu kan menunjukkan ambang batasnya kalau infeksius misalkan itu infeksius itu kan ada juga tadi kan saya lihat unsur-unsurnya kan kebanyakan unsur-unsur polimer nah unsur-unsur polimer itu sangat berbahaya juga gitu nah kalau lihat dari ambang batas untuk bahaya satu bahaya dua itu ya jangan kita lakukan di atas tadi kan ada ujinya di atas sekian dia bahaya satu nah kalau kita lakukan ya kalau lihat lambang-lambangnya limbah B3 beracunnya itu ya kan kematian ya kematian Pak besok aja besok 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 minggu ini ada lagi Bu jadi kalau kalau sebenarnya sudah ada standar semua Pak saya sudah ada bukunya semua standar yang berhubungan dengan limbah apa aja sudah ada pedomananya sudah ada pedomananya lahir kan nggak dibalikin nah contohnya saya bacakan ya Pak ya kalau TCPLP ini misalkan dia harus ini Pak sedikit ya saya bacakan ya limbah yang mau kita hancurkan itu dia mempunyai harus ada harus kita ini kita saring dulu dengan satu dengan ukurannya itu milih 9,5 mili kemudian kita kita sesuaikan lagi dengan keasamannya PH nya kemudian rasionya juga rasio larutannya itu harus 20 nah itu sangat berat melakukannya itu makanya saya beruntung dengan data dari Pak Yalfet saya tinggal hanya menunjukkan bahwa ini masuk bahaya satu dan dua gitu itu yang berhubungan dengan ini Pak standar bakunya tapi kalau kembali tadi ke komponen komponen limbah B3 itu kan ada sampai empat kali empat kali prosesnya dari baku pertama baku kedua baku ketiga bahan baku ketiga nah itu kalau bahan baku kedua itu kan hasilnya hasilnya kan produk sampingan maksudnya disitu produk sampingannya itu walaupun berbeda tetapi dari hasilnya itu lebih kecil dari yang pertama gitu nah itu juga sudah ada sudah ada saya sudah waktu saya kuliah di S3 lingkungan di UNJ saya sudah baca semua bukunya sudah ada standarnya apalagi tadi yang disampaikan Pak Rudy kan sudah ada terbaru nah itu memang jujur saya belum buka karena ini kan hasil dari tahun 2019 dan baru keluar tulisannya itu di jurnal jurnal skopus itu awal Januari 2023 gitu jadi berapa tahun Pak 4 tahun gitu itu aja yang bisa saya sampaikan maaf ya ini ini kita batasin aja ya 3 kali penanya yang dari di chat aja ya karena waktunya sudah sore ini ada nih Bu Ibu Jenny ini mohon dijawab ini apakah bila timbalnya itu limbahnya itu berupa cair dan gel plug pengolahannya akan menjadi beban pengolahan limbah cair berikutnya seperti apa pandangan Ibu ya ya gini Pak kalau contohnya ya Pak kalau tadi kan limbah cair kalau lihat teknologinya kan kalau khusus rotary clean ini kan untuk semua jenis jenis dari limbah tapi kalau yang cair ini kan bisa aja salah satu diantaranya gitu selain dari rotary clean nah atau kita ambil aja limbah yang ada di aliran sungai gitu nah itu secara teorinya walaupun reaksi-reaksi kimianya gak saya sampaikan biasanya kalau misalkan limbah cair untuk pengolahan limbahnya itu ada ada sampai tiga kali pengujian Pak jadi proses pengolahannya misalkan sudah kita olah ini limbah pertama nah ternyata kita uji gitu standar bakunya dan belum aman maka ada lagi teknologi kedua gitu teknologi kedua kita proses lagi kita uji lagi uji standar bakunya masih ada sampai dia sampai dilakukan lagi uji uji apa limbahnya nah itu jujur waktu saya kan ngajar s2 di pro di MMT mesin nah itu saya sudah ada saya simpan cuma saya cari-cari ini yang belum dapat maksudnya untuk menlebihi jelasnya tentang reaksi kimianya gitu Pak tapi itu kalau limbah cair itu kalaupun tahap pertama dia bisa sudah misalkan sudah diproses dan sudah diukur standar bakunya sudah tidak lagi tercemar itu sudah sampai situ aja tapi secara teori ada tiga teknologi untuk apa misalkan yang pertama masih masih tercemar kedua masih tercemar ketiga biasanya terakhir itu bisa memenuhi standar supaya tidak lagi tercemar itu Pak secara teorinya jujur saya gak kemarin saya buka-buka itu mau saya sampaikan sebenarnya ada teorinya cuma agak kena waktu juga saya gak bisa buka gitu Pak itu aja tapi saya rasa itu ada teorinya ada ini dari Pak Faktur ya jadi selain integrator model ini maaf nanti kalau memang Pak Faktur tadi membutuhkan itu nanti kalau sudah dapat saya kirim saya share ke Pak Alvian biar bisa nanti baik Bu jadi ini ada lagi Bu jadi selain inkinerator model ini untuk pengolahan limbah P3 yang sering dan optimal dipakai apakah ada yang lain yang optimal dan bisa dipakai di beberapa pabrik untuk pengolahan limbahnya jadi selain model ini Bu itu kembali lagi Pak kalau bisa dibaca keempat jenis tadi teknologi limbahnya kan itu tadi kalau kita lihat sebentar ya Pak ya sengaja saya tampilkan tapi saya gak ini ya Pak ya gak membaca kalau lihat ini tergantung dari jenisnya kalau secara organik saya rasa itu kan bukan organik secara apa tepat guna saya rasa belum bisa ya Pak kalau tepat guna karena itu kan yang berhubungan dengan dengan unsur kimianya unsur kimianya apakah dia berat itu kembali lagi ke pemilihan tadi Pak pemilihan penetapan dia limbah P3 atau tidak gitu kalau dia tidak limbah P3 ya bisa kita buat dengan cara tepat guna gitu dengan cara sederhana tapi kalau dia menetapkan bahwa dia beracun dan ada tadi ada 7 jenis ya itu gak bisa Pak tergantung dari 4 jenis ini teknologi ini nah contohnya ini yang ketiga nah ini Pak nomor 3 nomor 1 contohnya nih Pak itu kalau lihat dari jenisnya Pak ini jenisnya ini nomor 3 retoraklin nomor 1 Pak nah ini nah ini nomor 1 jenisnya dia catiner polarut organik resin phenol nah ini cocoknya dengan liquid injection insinator jadi tergantung dari jenisnya jenis limbahnya gitu nah kalau kembali lagi kita kalau misalkan seperti limbah organik kan bisa sekarang ya dengan kita dengan cara landfill aja bisa jadi pupuk gitu kan landfill dari landfill ditutup itu juga sebenarnya lecitnya sangat berbahaya gitu tapi sampai saat ini kalau kembali lagi tadi bahwa keluar dari limbah B3 itu kan sudah ada ketentuannya gitu nah sampai saat ini saya rasa selain yang 4 ini saya belum dapat informasi Pak nah seperti ini fluid diet bed insinator ini limbahnya ini seperti ini limbah industri ya petroleum kertas ini penggergaji kayu dan ini ini keramik semua ini keramik ya ini juga gas petroleum ini kan termasuk gas kertas ya kertas ini bukan termasuk organik tapi saya dapat informasi bahwa kertas termasuk organik kalau menurut saya tidak gitu dan lumpur dari ipal limbah kota nah ini bisa kita lakukan dengan teknologi ini tapi jujur Pak ini apa teknologi yang mengeluarkan biaya yang banyak apa yang disampaikan tadi Pak Rudy memang hubungannya ke biaya namun yang perlu saya sampaikan kemarin di Boger ya Pak ya bahwa yang berhubungan dengan limbah ini yang paling tepat itu ya insinerator kalau yang organik baik Bu Jenny ini mungkin yang terakhir ya bertanya yang terakhir karena waktunya sudah mepet jadi izin bertanya buat mungkin Bu Jenny dengan Pak Garbet ya apakah hasil inkinerator rotary clean dapat berupa folder jika iya mungkin bisa menggantikan fungsi dari proses spray tower tower untuk menghasilkan produk susu atau sabun deterjen silakan Bu Jenny ya kalau tadi kan pupuk ya kalau organik juga pupuk bisa organik ya ini kan termasuk anorganik nah kalau anorganik disini jadi susu yang gak mungkin Pak tapi tadi yang Bapak barusan selain susu tadi apa Pak sabun ya bisa deterjen bisa Pak karena saya juga ada tulisan saya yang berhubungan dengan petroleum yang berhubungan dengan oli yang berhubungan dengan apa lagi itu bisa jadi apa jadi apa namanya bahan bakar jadi apa namanya itu untuk pelumas itu bisa Pak sudah ada sebenarnya tapi kalau untuk susu untuk kita minum ya gak mungkin Pak ini kan udah kembali lagi ke limbah B3 itu kan B3 itu bahan-bahan berbahaya dan beracun gitu ya mungkin Pak Arefet bisa nambahkan ya Pak mungkin ini Pak Kelbet bisa nambahkan karena ditanya dari rekinnya Pak mungkin iya emang ya kalau kita di proyek IPC ini kalau untuk powder setahu saya memang jarang juga ya Bu pada umumnya lebih banyak sifatnya cair ya oli bekas atau pickling tadi pickling adalah itu zat kimia ketika kita ketika kita masang pipa stainless biasanya ada karatan kita bersihkan kita lap lah nah tadi majun juga disampaikan Bu Jenny tadi itu majunnya majun bersih kita beli tapi ketika kita gunakan manfaatkan untuk pengelapan apakah pengelapan dari zat kimia atau pickling tadi kita lap atau inside diameter pipa yang stainless itu ada karatan kita lap juga dengan zat kimia itu cairan kalau powder sih di proyek IPC saya kira belum ini ya ya atau mungkin belum tahu juga tapi sepengalaman saya sih belum belum ada ya lebih banyak ke cair atau mungkin yang sisa-sisa kawat las ya kawat las yang habis biasanya kan kalau welding rod itu kan nggak semuanya terbakar ada paling yang mungkin 2 atau 3 cm sisa itu juga semacam B3 juga akan berbahaya juga kalau tersebar kemana-mana tapi memang ketika kita nanti untuk apa untuk memisah ini ada orang punya kompetensi lah yang memisahkan ini kemudian nanti kan seperti tadi kan berada tabel-tabelnya itu itu saya dapat dari teman-teman HSE dari Rekin ya jadi bukan saya yang mengambil tapi saya minta ke teman-teman Rekin dari beberapa projek saya ambil terus kemudian kita kita bikin semacam tabel saya kira itu bu jadi kalau untuk susu mungkin saya kira sama lah pendapat juga nah ini kan namanya B3 itu kan bahan berbahaya ya beracun jadi mungkin nggak tahu nanti ke depan ada teknologi baru lagi saya nggak tahu juga nanti sedikit aja Pak Ibu kita nggak bisa lepas juga dari MSDS untuk teknik pengolahan limbahnya ini harus baca juga itu sebenarnya makasih nanti Pak Rudi itu saya menambahkan proses pembuatan aluminium itu kan salah satu tadi abu ya bahan bakunya tapi hasilnya itu hasil yang untuk aluminium batangannya itu bisa berbentuk powder nah berbentuk powder itu kan berbentuk batangan masih saya anggap masih saya katakan berbentuk batangan gitu walaupun bentuknya powder gitu maksudnya kan proses produksi dalam industri ada tiga bidang hulu antara hilir nah itu termasuk antara dan nggak mungkin ya Pak itu aja dari saya oke terima kasih ibu jenny mungkin sudah cukup ya Pak Faiz ya ya terima kasih buat ibu jenny atas pemaparannya terima kasih juga buat rekan-rekan atau panitia penyelenggara dari Universitas Tekkom dari Ikatan Alumni Magisar Teknik Mesin Universitas Pancasila teman-teman semua Bapak dan Ibu peserta webinar terima kasih sudah menghadiri acara webinar yang ke-21 IKA mungkin ada kesalahan dari kita sebagai panitia khususnya saya sebagai moderator yang kurang jelas atau apa dengan berakhirnya sesi yang tadi maka acara ini kami tutup terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu semuanya salam sehat semuanya terima kasih Pak Faiz mungkin bisa foto terima kasih Pak Faiz ya boleh Pak Faiz terima kasih Pak Faiz perhatian Pak Faiz sebentar mau di itu foto dokumentasi bagus oke sebelumnya bisa menyalakan kamera terlebih dahulu terima kasih Pak Faiz terima kasih Pak Faiz terima kasih terima kasih Pak Faiz terima kasih Pak Faiz saya izin live terima kasih terima kasih Pak Faiz terima kasih Pak Faiz semuanya bagus semua teman-teman terima kasih Pak Rudi ini jadi kenal saya kenal juga Pak Rudi jadinya nih saya dulu proyek CP9 Pak Rudi oh ya 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 yang muara sekarang kemuara berkasi tahun berapa tuh ya tahun 19 ya kalau gak salah 2014 2014 ASC ASC masih Pak Seregar ya iya masih Johnny Seregar staff saya sekarang tim saya kenal ya Pak ini Pak Rudi kenal-kenal lah oke lah ada subscribe salam sama Johnny Seregar dulu Pak Pak Joby kesana kan iya Pak Joby oh dekat dia tuh Pak Johnny ini loh Pak Rufnya kita buat teman-teman Pak Joby dan juga baik saya kira cukup saya airi waktu oke salam kenal selamat sore semuanya semuanya teman-teman terima kasih Pak Yerbet izin saya close ya Pak yuk mari manajin terima kasih Terima kasih.